Sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berbeda dengan rasa sayang ditunjukkan oleh manusia atau sesama. Kata Buya Yahya ada tiga tanda Allah sayang kepada hambanya. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Salah satu dari tiga tanda Allah sayang kepada kita adalah diberikan ujian hidup dan musibah. Sakit, ujian, dan musibah adalah sesungguhnya adalah tanda Allah sayang kepada hambanya yang bertakwa. Di dalam hidup ini kita senantiasa mendapatkan nikmat dan ujian. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang telah berfirman bahwa seorang hamba tidak akan diberikan ujian melebihi kemampuannya. Namun, seringkali sakit, ujian, dan musibah menjadi bahan keluhan bagi umat muslim. Padahal jika kita bersabar, setiap baik sakit, ujian, dan musibah itu terjadi pasti ada sebabnya. Percayalah itu tanda Allah sayang kepadamu kata Buya Yahya. Jika seorang beriman diuji oleh Allah dengan ujian atau dicoba, atau mendapatkan musibah, sakit, atau apapun musibah. Anaknya yang sakit, kerabatnya meninggal. Musibah yang Allah timpakan seorang yang beriman itu adalah satu dari tiga, kata Buya Yahya. Kata Buya Yahya, ada tanda-tanda yang bisa dibaca kalau Allah mencintai dan menyayangi umatnya di dunia. Dimudahkan untuk berbuat baik. Pertama, tanda jika Allah sayang padamu adalah dimudahkan ketika berbuat baik. Kalau Allah mencintaimu adalah di saat Allah mudahkan engkau, memudahkanmu untuk berbuat baik walaupun engkau tidak rencanakan sekalipun, kata Buya Yahya. Buya Yahya mengungkapkan tanda Allah menyanyangimu adalah ketika perbuatan baik itu terjadi tanpa direncakan. Gak direncanakan jadi, apalagi direncanakan, sambung Buya Yahya. Dua, susah melakukan keburukan atau kejelekan. Kedua, tanda Allah sayang kepadamu adalah susah ketiak melakukan keburukan atau kejelekan. Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dihalangi perbuatan buruk itu meskipun keburukan itu sudah direncakan. Dan tanda Allah mencintaimu adalah di saat engkau ingin melakukan keburukan atau kejelekan. Engkau susah melakukan kejelekan, biarpun sudah direncanakan sekalipun, lanjut Buya Yahya. Semakin berat sakit, ujian, dan musibah yang kita alami, maka Allah akan semakin meninggikan derajat kita. Ini ibadahnya soleh, ibadahnya Masya Allah. Menjaga dari yang haram, cuma Allah merindukan kalau ini pangkatnya lebih tinggi lagi, papar Buya Yahya. Maka dikasih Allah sakit karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Derajat yang tinggi, lanjut Buya Yahya. Tiga, bersabar ketika ditimpa musibah. Ketika ditimpa musibah, banyak manusia yang justru mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sayang kepada hambanya yang sabar dalam menghadapi ujian yang berat. Sebagai ganjaran, segala dosa-dosanya akan diampuni. Allah ingin menghapus dosa hamba tersebut. Allah sayang kepada hamba tersebut. Dilihat banyak dosa, jarang istighfar. Allah timpakan musibah keren Allah ingin membersihkannya dari dosa, kata Buya Yahya. Itulah tadi tiga tanda Allah sayang padamu. Jangan menyerah demi mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.